Pemirsa Bank Indonesia Jawa Barat telah memprediksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali normal di angka 5 pada 2022. Tapi hal tersebut bisa dicapai jika tidak ada hambatan kebijakan atau disrupsi seperti ledakan kasus COVID-19. Agar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat merekomendasikan 9 hal kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto menegaskan, ada 3 hal utama yang menjadi perhatian yaitu yang pertama optimisme di sebuah kalangan harus terjaga dengan kunci penting seimbangnya pendekatan kesehatan dan ekonomi, yang kedua didorongnya berbagai sektor utama, dan yang ketiga yaitu digitalisasi serta green economy. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pun diprediksi mencapai 5% pada 2022 dengan catatan, berbagai sektor utama dijaga terutama industri pengolahan di Jawa Barat. Herawanto pun menegaskan, jangan sampai ada hambatan kebijakan ataupun disrupsi diantaranya berupa ledakan kasus COVID-19. Maka ini penting, penting untuk jangan sampai ada hambatan kebijakan atau kemudian terjadi disrupsi berupa katakan ledakan pandemi yang sebenarnya itu bisa ditanggung. Jadi ini harus benar kita jamin, satunya tadi, gak boleh ada kebijakan yang mendisrupsi, menghambat, jujur melancarkan dan juga dari sisa kota-kota kesehatan masyarakat. Itu satu. Kemudian kedua, tentunya adalah agro pertanian. Pertanian ini di Jawa Barat, dominan di mana-mana ada, tetapi potensi untuk dikembangkan ini sangat-sangat besar. Karena kita tahu bahwa pertanian yang sekarang ini kan berbasis, sebagian besar berbasis kimia. Kita tahu bahwa dengan kimia, kualitas tanah menjadi makin turun. Maka di sini saatnya grid ekonomi, pertanian organik. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uru Zanul Ulu, menyatakan tren positif pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pasca pandemi COVID-19 sangat luar biasa. Tapi harus didorong oleh para kepala daerah di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, serta didorong juga dengan optimisme para pelaku usaha, terutama UMKM yang menyebar di seluruh Jawa Barat. Kenaikan tren positif untuk ekonomi setelah pandemi ini sangat luar biasa. Jadi kami ada air segar. Tetapi ini semua harus didorong oleh para kepala daerah yang ada di 27 kota kabupaten dan juga harus juga didorong dengan optimismenya para pelaku usaha, terutama UMKM yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Seperti yang sering saya sampaikan, Pak Gubernur, ingin ekonomi meningkat tetapi juga ingin adil dan merata. Herawanto pun menyayangkan jika kasus COVID-19 naik lagi dan ada PPKM lagi karena akan menjadi disrupsi yang mengganggu perekonomian Jawa Barat. Meski begitu dirinya sangat memahami jika beberapa titik di Jawa Barat seperti Bogor sudah merencanakan ganjil genap sepanjang Desember hingga Januari 2022 supaya tidak terjadi lonjakan kasus seperti pada Juli lalu.